Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepun terigu 2 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam halus Dan 50 ml air putih Ini kita masukkan bertahap ya, sambil kita aduk Nah ini akan kita uleni ya, agar lebih mudah Dan pastikan tangan kita bersih Nah kemudian kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng Kita uleni kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah Setelah itu kita tutup menggunakan kain Kita diamkan selama 20 menit Nah ini sudah 20 menit ya, kita buka Selanjutnya kita siapkan alas Lalu kita beri sedikit tepung Kemudian adonannya kita pindahkan ke sini Kita uleni sebentar, agar tidak lengket Nah setelah itu, ini akan kita bagi menjadi 4 bagian Kita bulat-bulatkan dulu, agar adonannya kelihatan halus Nah kemudian kita bagi menjadi 4 bagian Nah sebagian kita sisihkan dulu Kita ambil satu adonan Kemudian ini kita pepehkan Nah ini kita pepehkan ya Nah setelah pipis seperti ini Kemudian kita olesi sedikit margarin Nah setelah itu kita gulung seperti ini Lalu kita pepehkan lagi Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah ya, selanjutnya kita masak Panaskan teflon Kemudian kita masukkan sedikit minyak Kita ratakan Nah setelah panas Kita masak sampai matang menggunakan api kecil Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Nah ini sudah matang ya, kita angkat Nah untuk hasilnya seperti ini ya Ini tuh rasanya enak banget, silahkan dicoba Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya